Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode Nanti Malam Dimana di episode Nanti Malam kita akan melihat bagaimana nantinya Bu Heni yang akan meminta Nandu untuk menunda pertunangannya dengan Saleha Nah kira-kira apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Nandu Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Nando dan juga Saleha telah mempersiapkan segalanya untuk pertunangan mereka Ya kawan-kawan bahkan Nando sebelumnya sempat mengajak Saleha ke sebuah butik Untuk mencoba sebuah gaun yang sangat indah Ya kawan-kawan awalnya Saleha menolak karena Saleha tahu pasti itu harganya mahal Namun Nando meyakinkan kepada Saleha bahwa itu sekali seumur hidup Dan jika perlu Saleha bisa mencari gaun yang lebih mahal lagi Oleh karena hal itu Saleha pun akhirnya mencoba gaun tersebut Dan ternyata gaun itu sangat pas di badan Saleha Saleha pun terlihat begitu sangat cantik ya kawan-kawan Dan lebih anggun daripada biasanya Karena biasanya kita hanya melihat Saleha menggunakan kaos atau jaket ojol ya kawan-kawan Sehingga melihat Saleha menggunakan gaun seperti itu Benar-benar aura kecantikannya pun semakin terpancar Saleha benar-benar tak menyangka ya kawan-kawan Bahwa hari yang Saleha tunggu-tunggu akan segera tiba Hari dimana dirinya akan dilamar secara resmi oleh Nando Ya bahkan di episode sebelumnya saja Saleha sempat meminta Nando untuk mencubit Saleha Karena Saleha merasa bahwa ini seperti sebuah mimpi ya kawan-kawan Bahwa Nando akan meresmikan hubungan mereka Setelah itu Nando pun mengantar Saleha masuk ke dalam rumah ya kawan-kawan Dimana disana Nando juga disambut dengan baik oleh Pak Darmawan Mereka bertiga saling ngobrol satu sama lain Dan bahkan cenderung meletak Saleha Sehingga Saleha pun terlihat sangat malu-malu Namun mereka bertiga terlihat begitu sangat bahagia Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu Nando menjemput Saleha dan mengajak Saleha ke sebuah tempat yang Sepertinya tempat itu adalah tempat yang cukup romantis Dan cukup berkesan bagi Saleha ya kawan-kawan Karena pada saat itu Nando menyuruh Saleha untuk memecamkan matanya Sepertinya Nando memang akan memberikan Saleha surprise ya kawan-kawan Kali ini Nando benar-benar tidak main-main ya kawan-kawan Dengan perasaannya kepada Saleha Ya meski Nando tahu bahwa masih ada satu rahasia yang belum Nando beritahukan kepada Saleha Namun Nando saat ini benar-benar berani untuk melamar Saleha Demi untuk bisa membuat Saleha bahagia Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain saat itu Bu Heni terlihat mengobrol dengan Isabella ya kawan-kawan Namun Isabella terlihat menghindari Bu Heni Untuk melamar Saleha Saat itu Tante Siska yang marah-marah pun merasa tidak terima ya kawan-kawan Karena sikap Nando itu sangat menyakitkan bagi Isabella Oleh karena hal itu Bu Siska pun mengatakan bahwa Pak Rahmat tidak akan pernah melamar Saleha untuk Nando Karena Rahmat juga tentunya memikirkan bagaimana perasaan Isabella ya kawan-kawan Hal itu membuat Bu Heni juga merasa tidak enak dengan Bella Sehingga Bu Heni pun akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada Nando Ya setelah Nando selesai mengantar Saleha pulang Nando pun langsung kembali ke rumah Pak Rahmat Dan disana Bu Heni langsung tutup poin kepada Nando ya kawan-kawan Bu Heni menginginkan agar Nando menunda rencana pertunangannya dengan Saleha Ya saat itu Nando benar-benar kecewa dengan apa yang disarankan oleh ibunya ya kawan-kawan Sehingga Nando mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menunda pertunangannya dengan Saleha Karena semakin lama Nando menunda rencana pertunangan itu Maka Nando bisa saja kehilangan Saleha untuk selama-lamanya Nando pernah kehilangan Saleha saat Saleha menikah dengan Azam Dan rasa sakitnya itu sampai berbulan-bulan ya kawan-kawan Dan meskipun akhirnya Azam juga meninggal dunia Namun Nando tidak mau kehilangan Saleha untuk yang kedua kalinya Dan bahkan mungkin untuk yang selama-lamanya Ya ternyata percakapan Nando dan juga Bu Heni saat itu didengar oleh Isabella ya kawan-kawan Isabella pun terlihat begitu sangat murung dan bersedih Isabella benar-benar merasa sangat hancur ya kawan-kawan Karena dirinya tahu bahwa dirinya akan segera kehilangan Nando untuk selama-lamanya Jika sampai Nando akhirnya berhasil menikah dengan Saleha Wah 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 yang namanya orang sudah memutuskan sesuatu ya kawan-kawan Pasti akan sangat sulit untuk ditunda Jadi menurut Mimin Bu Heni lebih baik mensupport apa yang Nando lakukan Daripada memikirkan orang lain yang tidak jelas ya kawan-kawan Yang hanya akan menghambat kebahagiaan Nando dan Saleha Nah makin seru kan Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha Yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV Nah Mimin Rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton